Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, adalah figur yang menarik dalam politik Indonesia. Mari kita eksplorasi 5 fakta menarik tentang Anies Baswedan yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan. Ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat politik dari Universiti Kostraden Ilma Amerika Serikat. Pendidikan tingginya yang beraget juga berdekat sedikit nyomper doktornya. Kecintaannya pada pendidikan dan keilmuan mencerminkan pentingnya pengetahuan dan kecerdasan dalam kepemimpinannya. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Pada tahun 2015, majalah World Economic Forum menobatkannya sebagai salah satu Menteri Pendidikan muda terbaik di dunia. Penghargaan ini mencerminkan kontribusinya dalam mengimplementasikan reformasi pendidikan dan memajukan sistem pendidikan Indonesia. Selain aktif di dunia politik, Anies Baswedan juga memiliki karir akademis yang sukses. Sebelum terjun ke dunia pemerintahai, ia mengajar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan Amerika Serikat. Pengalamannya dalam dunia akademis menciptakan fondasi pengetahuan yang kuat yang diterapkan dalam kepemimpinannya. Anies Baswedan adalah penulis produktif dan telah menerbitkan beberapa buku. Karya-karyanya mencakup berbagai topik, termasuk pendidikan, politik, dan kebudayaan. Buku-bukunya mencerminkan pemikiran kritis dan visinya terhadap berbagai aspek kehidupan. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno memenangkan dukungan melalui kampanye yang inovatif. Mereka menggunakan media sosial secara efektif dan melibatkan masyarakat dengan cara yang lebih langsung menciptakan dinamika politik yang berbeda dari yang sebelumnya. Melalui fakta-fakta ini, kita mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang Anies Baswedan sebagai seorang intelektual, pemimpin, dan kontributor dalam dunia pendidikan. Meskipun kontroversi melingkupi kepemimpinannya, fakta-fakta ini memberikan gambaran yang lebih nuansa tentang sosok di balik jabatan Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!